Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan kita di stana tutorial kali ini saya akan coba berbagi cara tracking barang atau melacak barang yang kita beli melalui GDID kemarin saya beli barang di GDID dan sekarang saya coba melacak posisi barang saya barang yang saya beli melalui GDID ini kita langsung aja pertama kita buka aplikasi GDID nya dan kita masuk ke menu akun saya dan kita klik yang semua ini disini akan tampil semua barang yang kita beli melalui GDID ini baik yang sedang kita kirim atau yang gagal yang sukses tampil di bagian sini statusnya disini ada menunggu pembayaran di bagian sini kalau barang yang kita beli masih belum kita bayar nanti ada di bagian sini atau di bagian ini barangnya kalau sudah kita bayar dan sudah di kirim nanti akan ada disini statusnya dan yang ini kalau sudah kita terima barangnya dan yang ini kalau barangnya kita batalkan pembeliannya kita batalkan nah disini yang sedang di kirim menunggu diterima ini ada satu barang yang saya beli untuk melihat posisi barang kita sekarang ada dimana kita bisa mengklik yang status ini kemudian kita klik lacak pesanan atau bisa juga kita langsung mengklik lacak yang ini nah disini akan tampil statusnya mulai dari awal mulai dari pengemasan sampai pengihiman dan status terakhirnya di bagian sini kemarin saya belinya tanggal 11 ya sekarang udah tanggal 14 status terakhir tanggal 14 disini pesanan sudah diterima di drop point pamekasan artinya barang saya sudah ada di pamekasan nah status ini kalau kita lihat di aplikasi GDID nya tapi kadang ada yang tidak jelas di bagian sini ada statusnya itu kurang jelas nah kita bisa melacaknya menggunakan nomor resi yang ini ini kita tinggal salin atau kita catat yang ini saya coba salin ya salin dan kita lacak melalui kurir ini kalau disini tertera kurirnya GX berarti kita lacak melalui aplikasi GX Express GX Express 3 ini kurir resmi dari GDID tapi kadang ada yang kurirnya itu bukan GX Express dikirim melalui GNI, GNT atau semacamnya gitu berarti kita harus melacaknya melalui GNI atau GNT atau semacamnya oke karena disini dikirim melalui GX Express atau dikirim langsung oleh GDID nya kita lacak melalui aplikasi GX Express ini oke kita langsung aja aplikasi GX Express nya seperti ini ya kalau teman-teman belum punya aplikasinya silahkan download aja di Playstore tinggal tulis aja GX Express nah kayak ini nih dan kita download yang paling atas ini yang GX Apps PT Jaya Express Transindo yang ini disini sudah saya install atau sudah saya download jika sudah di install tinggal kita buka yang ini atau buka di menu sama saja kita buka kemudian kita masukkan nomor resi yang tadi disini kita tempel dan kita klik cari yang ini disini tampil datanya data order kita kemudian kita klik detail tracking nah ini dia sebenarnya disini tampilannya sama dengan yang tadi tapi kadang ada yang tidak sama tanggal pertama pengiriman tanggal 13 kemudian tanggal 14 hari ini jam 00.00 ya 00.34 barang sudah ada di pampkasan kalau berdasarkan tracking terakhir ini kalau tidak ada kendala hari ini seharusnya barang sudah sampai pada saya sudah saya terima hari ini nanti kita tunggu aja kemudian saya cek disini pada jam 00.00 sudah di update lagi statusnya dan seperti ini update nya pesanan anda sudah dalam perjalanan dengan kurir disini tertera nama kurirnya Sari Wijaya kemudian nomor HP nah ini idangnya kalau di JDID kalau barangnya sudah sampai di daerah kita kemudian diantarkan oleh kurirnya nanti kurirnya ini disini dicantumkan dan lengkap dengan nomor kontaknya kita bisa menghubungi kurirnya ini tapi kalau saya sudah pasrah tidak saya hubungi nanti biasanya kurirnya ini yang menghubungi saya ternyata disini kurirnya menghubungi saya melalui WhatsApp kurang lebih seperti ini paketannya akan dikirim besok ya mas ternyata kurirnya ini tidak bisa mengirim barangnya hari ini dia mau mengirimnya besok katanya oke itu dia teman-teman tutorial cara tracking atau melacak barang yang kita beli melalui JDID selamat mencoba semoga sukses sampai jumpa di tutorial berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh